Saya Menzi Peduli bersama Lote Mart kembali menggelar bakti sosial. Bantuan korban bencana alam kembali diseluruhkan kepada korban banjir bandang dan longsor di Kebupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bencana alam yang menimpa beberapa desa di Kebupaten Goa, Sulawesi Selatan menyisakan luka mendalam bagi ratusan warga yang terkena musibah banjir bandang dan longsor. Masih banyak warga yang belum tersentuh bantuan untuk memenuhi kebutuhan pasca bencana alam yang menimpa mereka. Inilah yang membuat MNC Peduli bekerjasama dengan Lote Mart terus bergerak dan menyalurkan bantuan yang dipusatkan di kantor desa Patalikang, Kecamatan Manuju, untuk disalurkan ke rumah-rumah warga. Bantuan yang diserahkan MNC Peduli bersama Lote Mart berupa makanan siap saji, susu, minyak goreng, pakaian, dan perlengkapan bayi, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Harapannya bantuan ini dapat membantu warga melewati masa-masa kritis pasca bencana. Kami membawa bantuan ini ke salah satu desa yang terdampak bencana yang terjadi beberapa yang lalu. Tujuan kami untuk meringankan beban minimal bisa menyambung hidup dan memberikan suasana yang gembira dan merasakan sesuatu yang bermanfaat dari Lote Mart Indonesia sendiri. Banyak korban jiwa dan harta benda, masih banyak, masih ratusan orang yang tinggal di pengusian. Jadi MNC Peduli bersama Lote Mart menyalurkan bantuan langsung dalam bentuk beras, gula, miistan, susu, dan sejenisnya. Saya ingin saya membutuhkan berupa makanan untuk anak-anak. Sebelumnya, longsor dan banjir menimpa puluhan rumah warga di Goa, Sulawesi Selatan akhir Januari lalu. Di empat titik kecamatan Manuju, Kabupaten Goa ini, sebanyak 23 orang korban berhasil ditemukan petugas. Lima di antaranya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Tim Liputan Ainews melaporkan.